Halo, saya Dr. Adi Udatus Yudhahandaya, spesialis bedah konsultan bedah digesti dari Universitas Gajah Mada. Pada saat ini, saya akan menyampaikan lecture tentang akut abdomen non-trauma pada dewasa. Kalau kita bicara tentang akut abdomen, tentu saja kita harus mengerti bagaimana tentang gejala-gejala yang mungkin akan muncul pada akut abdomen, sehingga kita harus mampu menjelaskannya. Kemudian kita harus menentukan different diagnosis atau diagnosi pembanding dari gejala-gejala itu. Selain itu, kita juga harus bisa melakukan suatu evaluasi untuk menegakkan diagnosis pada pasien-pasien dengan akut abdomen yang non-trauma pada dewasa. juga kita mau dan mampu untuk memanage pada akut abdomen pada dewasa tersebut. Outline pada kuliah hari ini, yaitu kita harus mengerti tentang akut abdomen, kemudian patofisiologi, nyeri pada perut atau abdomen, tentang gastrointestinal bleeding atau perdaraan pada gastrointestinal, kemudian ada gastrointestinal vascular obstruction, sumbatan pada pembuluh darah yang memfaskularisasi pada organ-organ gastrointestinal, kemudian obstruksi pada gastrointestinal, juga gastrointestinal infeksi. Akut abdomen adalah suatu keadaan yang munculnya tiba-tiba yang biasanya ditandai adanya mual dan mutah. Untuk pasien-pasien sendiri biasanya terlihat sangat kesakitan akibat suatu gejala ini. Terkadang untuk awal, gejala ini sulit untuk diketahui atau tidak ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang spesifik itu mengarah suatu proses infeksi atau proses penyumbatan atau proses yang lainnya, termasuk proses misalnya penyumbatan, kelainan pada pembuluh darah di vaskuler. Jadi etiologinya pada awalnya terkadang sulit untuk diketahui. Akut abdomen sendiri ada suatu yang simptom yang kompleks. Ini perlu dilakukan suatu perhatian atau penanganan yang urgent, yang segera jangan sampai terjadi akibat yang lebih buruk. Biasanya pada akut abdomen akan terganggu regulasi pada kondisi vaskular tubuh, kondisi metabolik, dan sebagainya akan terganggu. Enam hal tentang abdomen pain atau nyari abdomen adalah onset. melihat kapan nyari itu muncul, kemudian progresi pada nyari abdomen, ada tidaknya migrasi nyari, kemudian karakter nyari, intensitas nyari, dan lokalisasi dari nyari itu di mana. Kalau kita berbicara tentang patofisiologi nyari perut atau abdomen, paling tidak kita harus mengerti tentang nyari itu asalnya dari visceral atau somatik. Kalau kita bicara nyari visceral, biasanya nyari ini adalah di sensory nerve-nya, autonomic, afren, kemudian reseptornya pada peritonium visceral. Nyerinya ini biasanya onsetnya pelan dan tumpul. Kemudian lokalisasinya nyari atau tandanya itu tidak jelas di mana letaknya. Berbeda dengan somatik pain. Biasanya nyari itu akan jelas ditunjukkan oleh pasien letaknya lokasi dari nyari itu sendiri. Untuk somatik pain, biasanya itu nyari yang mengiritasi peritonium. Contohnya adalah iritasi akibat pus atau nana, kemudian bel atau cairan yang tumpah dalam rongga perut, atau proses infeksi lainnya yang mengikibatkan infeksi pada peritonium. Sedangkan visceral pain itu biasanya berkaitan dengan nyari-nyari iskemik. Nyari-nyari akibat infeksi, juga adanya distensi atau sumbatan, ataupun tarian dari organ di dalam rongga abdomen, misalnya usus dan sebagainya, yang mengalami vascularis terganggu, proses infeksi, sumbatan, ataupun puntiran, dia akan lebih memberikan kejara sebagai visceral pain. Ini adalah sensory nerve pada abdominal pain. Contohnya, bila ada kasus nyeri di biliari, saluran biliar, itu akan pada inervasi torakalis 6, torakalis 8. Gejalanya juga kalau misalnya small intestine khusus buntu itu sebertinggi torakalis 8, torakalis 10. Gejala-gejalanya ini akan bisa dijelaskan inervasi itu sehingga pada torakalis 10, fagus biasanya inervasinya itu akan pasien merasa tidak nyaman di daerah umbilikus. Visceral pain sendiri itu biasanya akan disupply oleh sensory bilateral pada spinal cord. Jadi, kita mengenal pada abdomen itu ada foregat, midgat, ingat, jadi pada nyeri-nyeri yang kaitannya dengan gaster, duodenum, hepar pankreas, dia akan nyeri di epigastrium. Sedangkan midgat di daerah umbilikus itu biasanya nyeri-nyeri organ jejunum sampai dengan kolon di flexuralienalis. Sedangkan kolon yang sampai rektum biasanya itu akan nyerinya lebih ke arah suprapubis. Apa itu referred pain? Revered pain adalah suatu persepsi di satu nyeri yang sebenarnya itu nyerinya sudah menyebar atau terasa di tempat yang jauh dari asalnya. Misalnya batu emperdu itu akan terasa di tip of skapula atau di punggung kemudian renal kolik itu di pinggang diafragma iritasi juga nyerinya akan terasa atau terlihat kadang-kadang tidak di diafragmanya sampai dengan di shoulder-nya pun dia akan nyeri. Nah ini regio dari referred pain tadi. Kalau nyerinya pada gel blader itu nyerinya biasanya selain pada hipocondrium kanan dia juga ada di shoulder maupun di tip of skapula. sedangkan urinary blader kelainan misalnya batu ureter batu blader urinary blader dia akan nyeri di suprapubik bisa juga di medial dari femur kemudian juga di bagian sakrum demikian juga pada nyeri-nyeri yang lain mungkin nyeri pada rongga abdomen pada lambung dia akan nyeri di epigastrium juga di daerah bunggung di daerah tengah di daerah vertebra ini adalah nyeri-nyeri yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan ketuan-keluan jantung keluan-keluan bilier kita akan bisa melihat dimana letak nyerinya biasanya misalnya appendicitis dia nyerinya di kanan bawah kolon nyeri di sebelah suprapubik renal lebih ke arah pinggang sebelah kanan ataupun kiri demikian gallbladder infeksi kandung keberdu di kanan sebelah atas ketika ada suatu proses abdominal pain kita harus atau nyeri abdomen akut abdomen kita harus melihat komplikasi yang mungkin bisa ditimbulkan oleh nyeri abdomen sendiri bila tidak diterapi atau ditangani yang pertama adalah bisa infeksi yang berlanjutan misalnya sepsis itu misalnya adanya kebocoran usus buntu ataupun gallbladder infeksi atau batuk medu yang infeksi tidak diterapi akan terjadi suatu proses sepsis kemudian kalau itu terjadi sumbatan pembeludara dia akan terjadi nekrosis gangren dari bowel atau ususnya kemudian bisa terjadi fistula lebih lanjut lagi beresiko adanya kematian karena akibat-kibat yang diakibatkan oleh masalah akut abdomen tersebut manajemen pada akut abdomen yang penting bagaimana kita harus mendiagnose dan memberikan suatu terapi kalau kita mendiagnose berarti kita harus tahu tentang histori dan bagaimana kita melakukan pemeriksaan itu berkaitan dengan severity-nya kapan kejadiannya kemudian kita juga harus mengecek juga apakah kemungkinan ada sumber-sumbernya yang tidak hanya satu ataupun different diagnosis bagaimana dan sebagainya investigasinya pun bisa dilakukan dengan imaging dengan intraoperatif preoperatif ataupun investigasi investigasi yang lain serain pemeriksaan fisik anamnesis juga pemeriksaan penunjang terapi atau penanganan pada akut abdomen sendiri bisa dilakukan dengan prinsipnya adalah resultasi tetap tentang mengontrol airway breathing-nya kemudian sirkulasinya itu juga simptom kontrolnya karena nyeri bisa diberikan analgesik antimuta pemberian NGT kemudian juga memonitor urine output dengan memberikan urine katektor memberikan oksigen saturasi kemudian memungkinkan juga kalau yang non-surgical perbaikan KU bisa dilakukan dengan transfusi pemberian antibiotik dan sebagainya akut abdomen pada gastrointestinal akut abdomen pada dewasa paling sering adalah gastrointestinal bleeding atau perdaraian gastrointestinal oklusi vaskuler memeludara-meludara pada saluran cerna kemudian gastrointestinal obstruksi atau sumbatan gastrointestinal juga ada infeksi di gastrointestinal tipe operasi sebenarnya yang paling sering pada akut abdomen pada dewasa adalah operasi exploratory laparatomi atau membuka perut mencari apa sih sumbernya di situ yang artinya sebagian besar juga belum bisa pasti sebelumnya ketika akut abdomen karena ketika akut abdomen kita tidak tidak perlu menunggu terlalu lama misalnya pemeriksaan dengan CT scan dan sebagainya masalah-masalah yang paling sering adalah usus buntu atau appendectomy kemudian adanya batu bedu itu adalah masalah-masalah yang paling sering pada penanganan operasi akut abdomen selain juga pancreatic necrosektomy atau akibat pancreatitis terjadi necrosis pancreas sehingga dilakukan tindakan operasi tersebut indikasi untuk dikonsulkan pada kasus-kasus akut abdomen itu tindakan operasi itu bisa bila terjadi nyeri yang memberat dan sifatnya progresif kemudian ada tegang di dinding abdomen kemudian adanya mutah yang hebat kemudian adanya nyeri atau keras di dalam dinding perutnya kemudian adanya tanda-tanda cairan bebas di dalam rongga perut distensi atau pembesaran perut yang difus yang adanya timpani ada udara kemungkinan ada udara bebas kebocoran misalnya lambung atau usus bisa akibat tukak peptik yang bocor ataupun perdarahan dan sebagainya tentu saja juga ada pasien-pasien yang bekas operasi ataupun kecelakaan atau trauma itu harus diperhatikan bahwa itu kemungkinan nyeri yang hebat itu harus ada tindakan yang berkaitan dengan operasi ataupun sumber-sumber nyeri yang sulit kita ketahui yaitu indikasi dilakukan operasi juga gastrointestinal bleeding itu salah satu penyebab yang tersering jadi gastrointestinal bleeding itu bisa disebabkan salah satunya oleh paling sering duodenal ulcer atau tukak duodenum kemudian ulcer pada lambung ada varices esofagitis keganasan juga paling sering untuk yang upper GI bleeding nah ini penyakit-penyakit yang upper biasanya karena yang esofagus contohnya adalah varices esofagus erosif esofagitis dan sebagainya lambung misalnya peptic ulcer gastric ulcer pada small bowel biasanya karena duodenum malignansi duodenum lain-lainnya misalnya ada fistula aorta dengan enteric ataupun iatrogenic nah itu paling sering menyebab suatu akut abdomen yang disebabkan oleh sumber perdarahan pada upper gastrointestinal artinya esofagus lambung dan duodenum ini adalah contoh tumor di lambung jadi CT scan menunjukkan adanya tumor di lambung di sini kemudian dilakukan suatu tindakan untuk apa namanya operasi ini adalah tumor lambung ketika kita reseksi gastro kita operasi supaya perdarahannya tidak terjadi lagi jadi untuk upper GI bleeding atau perdarahan pada saluran cerna atas biasanya pasien disertai mutah darah kalau dipasang NGT itu nasogastrik terjadi adanya darah di nasogastrik adanya hepatosia mutah darah tadi melena kalau BAB itu lebih ke arah hitam karena proses kimiawi yang panjang sehingga lebih berwarna hitam kalau perdarahan yang lower GI itu paling sering karena divertikel keganasan inflammatory bowel disease ischemic kolitis akut infeksi kolitis adanya radiasi ini contohnya adalah perdarahan yang disebabkan oleh lower GI bleeding ini pasien ada polip pada kolon polip-polip ini menyebabkan sumber perdarahan sehingga pasien datang dengan HP yang sangat rendah waktu ini pasien ini datang dengan 6 HP 6 kemudian kita lakukan pemotongan semua usus atau total kolektomi kalau lower GI bleeding tandanya adalah adanya hematosisia kemudian adanya ditemukan darah segar di toilet adanya NGT walaupun dipasang tidak ada perdarahan biasanya sih kalau yang lower GI bleeding karena perdaranya jelas dia datang dalam keadaan hemodinamik stabil yang upper GI bleeding karena perdaranya tidak jelas kadang-kadang datang dalam keadaan shock anemia berat dan sebagainya bagaimana manajemennya intinya adalah manajemennya tentu saja kita tahu tentang histori pemeriksaan fisik laboratorium menengertai komorbidnya medikasi yang dilakukan pada pasien-pasien gastrointestinal bleeding tadi apakah dia menggunakan obat-obat NSAID untuk anti nyeri sehingga mungkin antikoagulan antiplatelet dan sebagainya bila pasien dengan hemodinamik yang unstable berarti kita harus melakukan resultasi tapi yang hemodinamik stabil masih mungkin selain kita memberikan transfusi kita bisa mendiagnosis dengan kolonoskopi maupun CT scan dan sebagainya kemudian baru disiapkan untuk operasi tapi kalau yang tidak stabil kita harus segera melakukan tindakan resultasi baik resultasi dengan memberikan cairan terkadang kita harus melakukan emergensi laparatomi untuk kasus-kasus tersebut pada prinsipnya manajemennya adalah tadi resultasi mengontrol sumber berdarahan juga memberikan obat-obatan resultasi misalnya seperti prinsip-prinsip airway breathing sirkulasi kemudian pengontrolan breathing bisa dengan kolonoskopi sumber berdarahan bisa dikoter atau diikat dengan kolonoskopi kemudian bisa juga dengan operasi kalau farmakologi bisa pemberian obat-obat transgenamid acid ataupun menyetop tadi NSAID anti-pratelit maupun anti-koagulan bagaimana manajemen gastrointestinal breathing ya tadi endoskopi bisa surgery bisa surgery bisa dipotong khususnya tadi total kolektomi subtotal atau apa kemudian kalau untuk endoskopi bisa dilakukan clipping kasus yang kedua selain gastrointestinal feeding juga ada gastrointestinal vascular emergency apa itu gastrointestinal vascular emergency adalah dimana terjadi gangguan perfusi sehingga usus mengalami iskemia yang kemudian akan menjadi usus itu menghitam atau powell necrosis nah itu memang sulit karena tidak ada tanda-tanda atau marker atau laboratorium yang jelas biasanya pasien-pasien ini datang dengan keluhan nyeri abdomen yang tidak jelas nah ini contohnya adalah ususnya menghitam semua ini menghitam atau sebagian menghitam karena aliran darah yang menuju ke usus itu tersumbat nah paling sering kenapa adanya gastrointestinal vascular emergency itu bisa karena arterie emboli arterial thrombosis arterial ada vasculitis arterial disection kemudian ischemic colitis thrombosis mesenterium kemudian adanya penyebab-penyebab yang lain misalnya pada trauma dan sebagainya sehingga terjadi jendalan darah yang akan menyumbat saluran bagaimana tanda-tanda itu suatu masih awal dan masih sudah terlambat kalau masih awal biasanya bentuknya hanya vascular penyumbatan vascular kemudian kita intestinal pun ususnya masih mengalami hipoksia sehingga bisa diberikan heparin resultasi dengan cairan O2 dan sebagainya tapi kalau sudah terjadi lebih lanjut necrosis harus diberikan tindakan reseksi dada usus kalau pada awal masih memberi antibiotik memberikan heparin masih tempat tapi kalau sudah menghitam seperti tadi harus dipotong akibat dipotong pun juga ada usus yang dipendek namanya short bowel disease selain tadi adanya proses bleeding proses oklusi juga ada proses obstruksi paling sering adalah obstruksi itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan etiologinya bisa intralumen atau di dalam lumen usus intramural di dalam dinding usus dan extrinsi di luarnya lokasinya bisa di usus halus usus besar onsetnya bisa akut subakut kronis bisa sumbatan yang parsial maupun komplit kemudian progresinya bisa adanya strangulasi progresinya bisa memberat adanya puntiran dan sebagainya jadi kalau kita bicara gastrointestinal obstruksi kejalannya kita menjadi dibagi menjadi high small bowel obstruksi low small bowel dan large bowel obstruction yang high small bowel obstruction biasanya dominan mutah kemudian distansinya kecil kemudian adanya sedikit gambaran udara pada foto di abdomen kadang-kadang perut itu terjadi gambaran yang cekung yang high small bowel obstruksi yang low small bowel obstruksi nyerinya dominan distansinya lebih ke sentral adanya mutah adanya gambaran multiple air fluid level sedangkan large bowel obstruction misalnya colon itu biasanya distansi kemudian nyeri tidak begitu dia mutah juga munculnya terlambat nah distansinya itu lebih ke arah lateral atau distansinya biasanya terlihat di kanan kiri karena colon sekem itu akan terjadi pelebaran penyebabnya apa yang intralumen atau dalam lumen biasanya invaginasi atau usus satu dengan sesatunya itu masuk jadi usus yang proksimal masuk ke usus distalnya intralumen lainnya adalah gallstone adanya batu empedu yang terjadi fistulasi dari kantong masuk ke usus 12 jari atau dodenum sehingga batu itu karena ukuran besar lepas menyumbat usus biasanya di ileosecal jangsen atau di perbatasan dengan ileum dengan sekem kemudian yang intramural adanya Crohn atau infeksi dinding kemudian adanya radiasi adanya tumor ganas itu intramural yang ekstramural adanya adesi perlengketan yang hernia tumor tumor karsinomatosis itu tumor perkembangan dari tumor usus di rongga perut itu adalah kemungkinan sumbatan yang disebabkan oleh masalah di luar dinding usus nah ini contohnya ada low small bowel obstruction seperti itu tadi ya jadi yang low small bowel obstruction dia letaknya menyamping kanan-kiri nah kalau small bowel obstruction biasanya central central bowel dilatasi dilatasi kemudian ada step leader herringbone dan sebagainya nah ini contohnya small bowel obstruction jadi disini ada TPC usus ususnya terjadi sumbatan oleh masa TPC sehingga terjadi tadi gambaran central bowel obstruction step leader dan sebagainya penyebab etiologi dari large bowel obstruction adalah yang intraluminal contohnya konstipasi atau banyak kotoran di dalam usus kemudian yang intramural dindingnya adalah adenokarsinoma ada di verticulitis inflammatory bowel stricture kemudian radiasi dan sebagainya yang yang ekstramural yang di luar intra atau di dalam yang ekstramural biasanya karena volvulus adesi dan tumor intraabdomen ini contoh gambaran large bowel obstruction dari membesar di kanan kiri ususnya sangat besar sekali ini contoh yang lain adalah adanya apple cord sand jadi adanya tumor usus tumor rectum membentik gambaran seperti gigitan buah apel kalau di endoskopi dia akan nampak seperti ini tumor di dalam usus adanya rectal cancer tersebut ini adalah peritoneal carcinosis jadi di dalam rungga perut itu sudah penuh tumor sehingga lengket-lengket semua sehingga ada bagian-bagian usus yang terjerat yang membesar pemeriksaannya biasanya diberikan evaluasi tentang apakah ada dehidrasi terapa tumor distensi usus enggak peningkatan suara usus kemudian dari rectal tuse ada perdarahan juga ada tumor investigasinya bagaimana kita bisa lakukan dengan endoskopi dengan tes apakah ada anemia dengan USG untuk mengetahui apakah masih ada gerakan lusus atau enggak endoskopi atau kolonoskopi bisa juga dilakukan dengan CT scan manajemennya bisa kita lakukan dekompresi dulu awalnya bisa dipasang nasogastrik jub atau rectal jub pemberian antibiotik energetik selain itu ada tempat juga untuk operasi misalnya penyebabnya karena tumor karena hernia karena perlengketan ya harus operasi pemberian cairan evaluasi atau koreksi elektrolit penggantian cairan kemudian memonitor urine output pun harus dilakukan pada management GI obstruction selanjutnya setelah tadi tiga hal yang penting perdarahan gastrointestinal penyumbatan pemuruh darah gastrointestinal kemudian adanya tumor atau sumbatan yang obstruksi kita juga harus berpikir kemungkinan penyebab akut abdomen adalah gastrointestinal infeksi paling sering penyebabnya tadi adalah usus buntu batu umpedu kemudian ada perforasi dari duodenum divertikel itu paling sering selain penyebab yang lain misalnya karena kebocoran usus halus karena radang divertikel karena ada post trauma jadi nanti sudah sampaikan penyebab-penyebabnya bisa nyeri akibat usus buntu divertikulitis infeksi pada pelvis organ-organ kandungan infeksi kandungan medu dan sebagainya itu menjadi penyebab tadi sama jadi letak nyerinya pun kita bisa melihat berdasarkan lokasinya kalau upper abdomen band organ yang di situ misalnya batu medu pankreas duodenum yang bocor dan sebagainya yang tengah bisa karena gangguan mesenterik iskemia tadi faskularisasi tersumbat obstruksi intestinal kalau yang lower keluhan-keluhan yang berkaitan organ-organ lower misalnya daerah sekam ada appendix sigmoid biasanya diproid divertikulitis di pelvis lagi ada organ urologi organ kandungan kalau kita bicara abdominal pain itu kalau berdasarkan kausanya kita bisa melihat pada appendicitis perforasi gaster itu ada migrating pain atau shifting pain sedangkan colilithiasis itu ada revered pain sedangkan radiating pain itu contohnya colic urethral itu biasanya radiating pain ini contohnya adalah yang tadi yang mungkin sudah dilihat juga jadi revered pain misalnya usus buntu appendix itu di kanan kemudian kalau yang revered pain yang batuk bedu biasanya sampai ke shoulder yang kanan juga sampai tip pula yang sebelah kanan mungkin sudah dibahas sebelumnya kalau kita bicara infeksi intraabdomen kita membagi yang complicated dan uncomplicated yang uncomplicated itu apa yaitu adanya infeksi di suatu organ tanpa ada kerusakan organ itu dan tanpa ada penyebaran ke organ yang lain misalnya usus buntu ya usus buntunya itu masih radang tapi tidak pecah dan tidak menginfeksi organ di sekitar misalnya organ kandungan dan sebagainya biasanya ini relatif lebih mudah di terapi contohnya ini adalah usus buntu yang radang membesar tapi masih kanan kirinya masih bersih dari gambaran ini ini usus buntu yang kita lakukan laparoscopy ini namanya simple acute appendicitis ini juga ada batu umperdu jatuh umperdu juga seperti ini ada gambaran batu umperdu ini pasien ada batu umperdu dia ada kolik infeksinya hanya di kantong umperdu ini juga ada batu umperdu infeksi yang berat yang sudah ada lumpur batunya selain itu dindingnya menebal ini juga kebetulan sedang hamil pasiennya setelah kita operasi isinya adalah nanah di kantong umperdu kantong umperdu sangat menebal dan ditemukan batu yang banyak jadi ini adalah infeksi di kantong umperdu tetapi infeksi ini pun masih terlokalisir di kantong umperdu sendiri kalau yang complicated itu infeksinya sudah pecah sudah menginfeksi rongga perut biasanya contohnya adalah perforasi lambung lambungnya bocor cairan lambung masuk ke perut sehingga terjadi peritonitis contohnya ini juga usus buntu yang pecah usus buntunya sudah keluar nanah nanahnya mengenai organ-organ kandungan dan juga organ-organ sekitarnya misalnya usus halus mengirisasi juga peritoneum dan sebagainya contoh lain ini adalah free air atau kebocoran adanya udara bebas di dalam rongga perut biasanya kalau udaranya banyak itu perforasi lambung atau perforasi gaster selain itu bisa perforasi organ berongga lainnya ini contohnya perforasi gastrik atau lambung itu lambungnya sampai lubang seperti ini banyak kotoran ini kalau karena kotorannya mengenai semua rongga perut namanya complicated abdominal infeksi untuk peritonitis sendiri ada dibagi menjadi peritonitis primer peritonitis sekunder yang peritonitis primer biasanya itu adanya suatu proses infeksi di dalam rongga tapi organ di dalam rongga abdomen itu normal sedangkan kalau yang sekunder kalau misalnya ada perforasi dan sebagainya di dalam rongga perut ada yang karena post-operatif sekunder juga ada kalau yang tersier itu sudah pernah dioperasi kemudian timbul lagi suatu misalnya recurrent atau adanya timbulnya pernanahan ulang di rongga abdomen itu tersier kalau primer itu biasanya karena misalnya TPC karena penurunan daya tahan tubuh misalnya ada infeksi jamur dan sebagainya organ-organnya normal tapi rongga perutnya infeksi nah ini primer penyebab tersering untuk infeksi ternyata adalah E. coli geram positifnya streptococcus anorepnya bactoidus ternyata juga ada jamur kandida kejalannya apa adalah nyeri perut nyeri bagian epigastrium adanya mual mutah diare adanya muskel rigidity tidak adanya udara suara usus kemudian tanda-tanda infeksi yang lainnya itu adalah tanda-tanda misalnya demam tanda tagi kardi dan sebagainya bagaimana menentukan complicated abdominal infeksi atau infeksi intra-abdomen yang lain yaitu bisa dengan X-ray tadi kalau ada udara bebas ada gambaran kebocoran misalnya itu akan ada udara bebas atau free air tadi apakah ada sumbatan usus dilatasi usus itu bisa dengan X-ray atau utopolos ultrasonografi bisa untuk melihat adanya cairan atau abses di rongga perut kemudian ada CT scan untuk menentukan suatu lokasi infeksi intra-abdomen bisa dengan CT scan ini gambaran CT scan yang menunjukkan maupun USG yang gambar A adanya gambaran bulatan di dalam liver nah ini tanda kalau itu ada demam ada nyeri itu adalah tanda suatu abscess separ bisa bentuknya single multi biasanya dindingnya menebal kemudian ada fluid debris level kita lakukan drainase dari abscess tadi pengobatannya prinsipnya adalah pada infeksi adalah mengontrol sumber infeksi baik secara operasi maupun drainase dengan menggunakan guiding CT scan atau USG untuk mencapai tempat infeksi sehingga dikeluarkan misalnya suatu drainase dengan tusuhan dengan guiding dengan alat dengan guiding USG sehingga nanahnya keluar ataupun dengan laparaskopi ataupun dengan operasi lainnya pemberian antibiotik prinsipnya adalah bisa diberikan seawal mungkin pada infeksi sambil kita menunggu kultur mestinya kita mempunyai suatu polakuman di klinik di rumah sakit setempat bila tidak ada perubahan secara klinis itu harus dilihat mungkin bukan antibiotiknya tapi bisa itu akibat dari drainase atau kontrol sumber infeksi yang tidak bagus jadi prinsipnya pasien dengan intraabdominal infeksi itu ada prinsip utamanya adalah mengontrol dari infeksi memberikan antibiotik yang tepat memberikan resultasi cairan akibat dari infeksi yang mungkin sudah berat adanya sepsis dan sebagainya pemberian antibiotik pun kalau kita sudah punya polakuman bisa dilakukan satu jam sejak kita tahu adanya suatu infeksi ya segera kita berikan karena kita bila telat memberikan antibiotik ya resikonya akan berkembang menjadi infeksi yang lebih buruk lagi antibiotik biasanya kalau tidak ada data yang jelas dari kultur yang belum ada bisa kita memberikan brood spektrum atau obat-obat yang spektrum yang luas untuk intraabdominal infeksi adalah contohnya meropenem bisa juga dikombinasi dengan obat-obat anaerob misalnya metronidase maupun antifungi misalnya fluconazol fariconazol enginocardin dan sebagainya nah ini adalah guideline clinical practice pada complicated intraabdominal infeksi tahun 2018 kita sudah membuat untuk Indonesia dan kebetulan saya terlibat dalam penulisan ini oke demikian untuk kelihatan saat ini terima kasih semoga bermanfaat selamat untuk belajar untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang bagaimana akut abdomen pada dewasa terima kasih selamat malam selamat pagi dan juga selamat siang selamat pagi